Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pertemuan kali ini kita akan belajar dengan faktor kompresibilitas ya. Buat link-nya, buat nirpot-nya sudah ada di kolom chat. Atau di grup bisa dicek juga, grup WhatsApp-nya. Ada critical point dari suhunya, dari setiap Z-nya. Kemudian ada tekanannya, tekanan kritis sama volume kritis. Ini kita pakai, pada teman ini kita pakai semua. Sampai alas satu. Nah, nilai, pada selanjutnya, nilai R atau konsulta gas tadi, itu dapat juga dicari dengan rumus R sama dengan RU dibagi M. Yang dimana RU-nya itu merupakan konsulta gas universal. Dan M-nya itu masa molarnya. Tadi kita bisa melihat masa molar itu ada pada tabel A1 ya. Sebelum ya. Sedangkan RU-nya itu, konsulta gas universalnya itu, nilai sama. Itu paket yang paling atas ini, 8,3147 kJ per kM. Kelvin. Nah, ini satuannya berbeda. Satuannya berbeda, tapi nilainya, sehingga nilainya berbeda. Pada setiap masing-masing satuannya. Selanjutnya. Di sini, bisa juga kita mencari sebuah masa dari masa molar dan jumlah molnya. Untuk mencari masa sebuah sistem, itu bisa dengan M atau masa sistem yang dicari, sama dengan hasil perahlian masa molar dikali jumlah molnya. Maka akan didapat masanya, beratnya, dari sistem tersebut, Z-nya. Kemudian, nilai R dan M untuk beberapa Z, tadi kan sudah dijelaskan, ada di tabel 1. Nah, jadi persamaan gas ideal juga sudah dijelaskan di awal, itu ada PV, RT. PV sama dengan RT. Nah, di sini kita menggunakan M, masanya. Terdapat masa dari Z-nya. Jadi, sama ada PV sama dengan M dikali R kali T. Nah, yang ini juga sama saja. Kita ubah nilai M-nya. Jadi, bersama-sama ada R. Bisa kalian jabarin. Sama sebelumnya, kalian substitusi ke sini. Jadi, nanti dapat PV sama dengan RU dikali T. RU tadi apa? Masa tegas universalnya. Bisa dikali temperaturnya. Nah, di mana V-nya ini, yang ini, itu merupakan volume jenis molarnya. Yang ini, di mana satuannya itu ada meter kubik per kilomol. Atau, sama-sama. Namanya satuan volume 3 ini, FTF angkat 3 dikali T per L bemol. Satuan Inggris. Dari materi tadi, ada yang mau ditanya dulu dari teman-teman sebelum kita latihan soal. Sudah jelas ya? Masih pada ingat ya materi-materinya sebelumnya lalu. Oke, kalau ada yang ditanya, kita lanjut aja ke latihan soal pertama. Di sini, mana soal? Oke, di sini soal yang pertama itu tentang mencari masa udara dalam ruangan. Yang di mana soalnya ditanyakan Nah, itu soalnya tentukan masa dari udara dalam ruangan di mana dimensinya itu. Ukuran ruangannya itu 4 meter. Di mana panjangnya 4? Dikali 5 meter. Lebarnya dan tingginya 6 meter. Ada tekanan 100 kilopascal. Dengan suhunya itu 25 derajat Celsius. Yang pertama kita catat yaitu adalah apa yang ada di dalam soal itu. Itu tadi ada apa pressure-nya, tekanannya. Yang mana tekanannya itu 100 kilopascal. Kemudian ada temperaturnya itu tadi 25 derajat Celsius. Nah, 25 derajat Celsius kita ubah ke satuan Kelvin. Yang berarti ditambah 273. Jadi 25 ditambah 223 sama dengan 298 Kelvin. Kemudian kita cari volumenya. Volumenya dari ruangannya. Tadi kan udah tau nih panjangnya berapa ruangannya, lebarannya berapa, dan tingginya berapa. Tinggal dikali aja. 4 dikali 5 dikali 6. Dapatkan 120 meter kubik. Jadi volumenya itu 120 meter kubik. Yang dimana yang ditanya itu? Tadi adalah masa udara dalam ruangan. Jadi masa udaranya. Jadi dalam ruangan tersebut. Nah, buat penyelesaian ya. Yang perlu kita cari yaitu, pertama nyari dulu. Kan ini ada yang kurang nih. Ya, masa tangan gasnya belum ada dari yang kita tahu. Jadi kita cari dulu pada tabel A1. Pada pendek 1, itu masa tangan gas dari udara. Yaitu disini udah ada 0,2870 kilopascal kali meter kubik per kilogram kali Kelvin. Ya, kita lihat. Mana pendek 1. Nah, tadi udara, air. Itu tadi gas, kos nata gasnya itu tadi didapatkan itu 0,2870. Ya, kilopascal per kilogram Kelvin. Nah, selanjutnya. Karena tadi yang dicari, ditanyakan itu. Masanya, pada persamaan kos ideal, kita anggap ruangan tersebut merupakan gas ideal. Jadi kita menggunakan persamaan gas ideal untuk mencari masanya. Masa udara dalam ruangan tersebut. Jadi, rumus gas ideal adalah PV sama dengan M dikali RT. karena yang dicari M karena yang dicari M-nya M-nya kita RT-nya aja yang kita pindah ruang ke sebelah sini. Jadi, PV M sama dengan PV per RT. Karena tadi P-nya sudah ada, yaitu 100 kilopascal. Segitu sih. Nilai P-nya, V-nya juga sama. Itu tadi 120 meter kubik. Kemudian dibagi konstant gas dari udara tadi. Itu 0,287. Kemudian dikali temperaturnya, suhunya dalam satuan Kelvin. Itu 298. Kemudian didapatkan masa udara dalam ruangan tersebut. Yaitu 140,308 kilo. Ini sudah sesuai belum? Sama yang ditanyakan. Tadi kan yang ditanya apa? Yang ditanyakan tadi kita memasak udara ruangan. Jadi, sudah selesai ya. Sini buat soal yang pertama. Ada yang ditanya dulu buat soal yang pertama ini. Kalau cukup jelas, kita lanjut ke slide selanjutnya. Sebenarnya jelas ya, sudah ya. Oke, kita lanjut ya. Slide selanjutnya. sepal yang kedua. Kita lihat soal yang kedua. Yang disini, soalnya itu suatu benda di mana volumenya itu diketahui 0,003 meter kubik yang mengandung 0,01 kilo gas ideal. jadi beratnya diketahui itu 0,01 kilogram. Yang awalnya tekanan absolut dan suhu gasnya masing-masing adalah 5 bar dan 120 derajat celsius. Gas ini mengalami proses ekspansi. jadi pembesaran ya. diginiin itu tekanannya dan volumenya masing-masing itu 1 bar dan 0,02 meter kubik. Tentukan masa molar dan suhu gas pada kondisi akhir. Jawab nggak nih? Buat soal yang kedua ini. Oke. Oke. Tidak. Teman ada. Oke. Nah. Oke lanjut ya. Tadi kan yang diketahui mana itu ya. Oke. Tadi kan yang diketahui ini ada volumenya. volumenya berapa nih? Volumenya didapat itu 0,0 langsung aja ya. Nah. Kan yang diketahui itu ada tekanannya. Tekannya tadi berapa? Yang pertama itu 5 bar. 5 bar. Kemudian kita ubah 5 satuannya ke kilopascal. Jadi 5 dikali 10 bangkat 2. Kemudian tadi yang diketahui juga ada apa lagi nih? Ada suhunya ya. Tadi sekadaran awal itu suhunya 120 derajat siasius. Siasius. Karena satuan siasius kita ubah juga nih ke satuan kelvin. Jadi ditambah 223. Kita dapatkan. Jadi 393 kelvin. Kemudian tadi ada apa lagi nih? Yang disoal. Ada volume ya. Keadaan awal itu 0,003 meter kubik. Ya. Kita tulis lagi. Kemudian ada masanya. Masa dari gasnya itu tadi 0,01 kilo. Dan kemudian pada keadaan selanjutnya itu si tadi kan gasnya itu tadi di ekspansi ya. Jadi ada keadaan kedua yaitu si kanannya menjadi satu bar. Satu bar kita ubah juga jadi kilopascal satuannya. Jadi 1 x 10 bangkat 2. Dan juga tadi pada keadaan ekspansi juga volumenya berubah. jadi 0,02 meter kubik. Ya. Nah tadi yang ditanya dari soal itu masa molarnya. Masa molar dari Z-nya. Kemudian ada juga ditanya itu suhu gasnya pada keadaan akhir. Jadi yang ditanya itu nilai M-nya dan T keduanya keadaan akhir. Nah dari untuk mencari masa molar tadi kan pada di slide-slide awal itu ada ya. Nah buat mencari masa molar itu kita bisa dapat dari nilai konstanta gasnya. Karena tadi konstanta gasnya kita nggak ada dan Z yang kita tahu juga nggak ada. Jadi kita cari dulu dari persamaan gas ideal kita cari nilai R-nya. sedangkan kan nilai R konstanta gas universal atau R-nya itu tadi kan udah ada kentuannya itu 8,31447. Jadi kita yang perlu cari cuma R-nya aja dengan persamaan gas ideal. Jadi yang pertama yang kita cari adalah nilai konstanta gasnya pada keadaan awal. itu dimana R sama dengan P1 dikali V1 per masa gasnya dibagi dikali P1 suhu awalnya. Dimana tadi udah diketahui keadaan awal kekanannya itu 500 kilo pascal atau 5 kali 10 tangkat 2 dikali volume awalnya tadi itu 0, 0 3 meter kolum kolum kubik nah dibagi volume tadi masanya masa gasnya tadi diketahui 0,01 ya dikali keadaan suhunya awal itu 393 Kelvin 500 dikali 0,03 itu dapet 1,5 kemudian dibagi 393 dikali 0,01 sehingga didapatkan R nya konsantra gasnya itu 0,38 1,7 kilojoule per kilogram Kelvin nah ini baru dapat nih nilai konsantra gas ya tadi kan yang ditanya itu tadi masa molarnya nah dari R nya ini tadi kita bisa dapat nanti masa molarnya itu dengan lanjutnya tadi dengan rumus M sama dengan R U dibagi R atau tadi kan pas di slide awal itu rumusnya R sama dengan R U nya konsantra gas universal dibagi masa molar nah karena ini cari masa molar jadi ditukar jadi masa molar sama dengan R U dibagi konsantra gasnya karena tadi konsantra gasnya itu universal adalah 8,31447 yang pada jawab dibagi konsantra gasnya tadi didapat 0,3817 sehingga didapat tinggal dibagi ya si konsantra gas universal dibagi konsantra gas yang didapat sama dengan didapat 21,21,783 kilogram per kilomol karena ini masa molar jadi beratnya itu didapat setiap 21,783 kilogram itu didapat setiap kilomol dan yang kedua tadi yang ditanya itu suhu gasnya pada keadaan akhir nah karena ada keadaan akhir tadi udah diketahui juga nih si tekanan yang kedua sama volume yang kedua dan R nya tadi udah dapet kan pada pada langkah yang awal tadi yang awal tadi R nya udah dapet tinggal dicari suhunya keadaan akhir kan setnya udah ketahuan tadi jenis setnya apa jadi tinggal dimasukin nilai R nya tadi pakai hasil yang diapet yang pertama jadi keadaan akhir tekanan akhir dikali volume akhir tadi tekanan akhirnya itu 100 kPa dikali volume akhirnya itu 0,02 kemudian dibagi masanya tetap masanya gasnya tadi tetap 0,01 kemudian dikali meskata gasnya itu 0,3817 tinggal ditungguh aja 100 dikali 0,02 terus kemudian dibagi 0,01 dikali 0,3817 didapatkan itu 523 523 97 Kelvin lebih saya digulatkan itu 524 Kelvin nah jadi udah didapet nih masa molar dan gas suhu gasnya pada keadaan akhir dari soal yang ditanyakan jadi masa molarnya didapat 21,783 dan suhu akhirnya 524 Kelvin oke dari pertanyaan soal yang kedua ada yang mau ditanyakan nih dari teman-teman kalau udah paham semua gampang ya apa sebelumnya soalnya apa menanyakan masa molar dan suhu oh masih yang ini oke oke masih gas didial jadi masih belum faktor kompensibilitas materi ini itu kalau dibagikan M emang ini udah diketahui apa gasnya gasnya udah diketahui masa gasnya masa gasnya ini ini ya cari airnya dulu kan ya cari airnya dulu oke kemudian lanjut oke kemudian setelah dapet air baru bisa dicari masa molarnya setelah itu baru dicari suhu keadaan akhirnya karena tadi kuasa gasnya udah dapet tinggal diganti aja dengan persamaan gas ideal si P V nya keadaan akhir ini keadaan akhir buat yang dapet sama atur di keadaan akhir kalau ekspansi kalau itu kan per kilomol ya M nya per kilomol ya M nya dapet dari soal itu kan kilogram per kilomol penyanyi bu apa kan kalau di apet kilogram per kilomol kici maun coba sama gak sama ya oke kemudian itu nanti dipakainya dimana yang ini bu yang masa molar masa molar masa molar mana untuk mencari T gak perlu pakai masa molar enggak R nya udah diketahui iya R nya udah ketahui kan tadi yang pertama kita nyari R nya dulu buat nyari masa molar jadi tinggal pakai nilai R nya karena kan si R nya juga nih kalau kita cari di appendix pada tabel 1 itu gak ada jadi Z yang dipakai disini gak termasuk di tabel A1 ini kan tadi didapat 0,38 nah disini dia jadi gak termasuk disini oke ya lanjut kita lanjut aja ya ke materi selanjutnya itu faktor kompresibilitas nah sekarang baru nih kita belajar tentang materi faktor kompresibilitas faktor kompresibilitas itu disimbolkan dengan grup Z Z besar yang dimana dapat didefinisikan sebagai Z nya itu sama dengan PV dengan persamaan gas ideal itu Z sama dengan PV per RT nilai Z nya ini dapat juga dinyatakan sebagai rasio antara volume 1 gas yang dia mati atau gas nyata atau real dengan volume gas idealnya jadi Z sama dengan V aktual atau V nyatanya juga per V ideal karena V ideal itu merupakan RT dibagi P atau PV sama dengan R T tadi kan persamaan gas ideal dengan demikian faktor kompresibilitas gas ideal mendekati 1 jadi Z Z mendekat sama dengan 1 dan Z Z dan 2 kemudian ada dan faktor kompresibilitas gas nya bisa lebih besar atau sama dengan dan lebih kecil berarti Z bisa ini Z juga bisa lebih kecil dari 1 bisa kurang dari 1 eh lebih besar dari 1 bisa sama dengan 1 seperti itu oke nah lanjut terus dulu jadi ini Z ya ini ini juga lanjut nah disini pada faktor kompresibilitas fluida yang berbeda memiliki nilai yang berbeda dengan titik kritisnya karena titik kritis itu disimbolkan dengan P kritis itu tadi bisa dilihat pada tabel A1 juga ya dan suhu kritisnya T CR dan ini dapat dilihat dengan dari tabel tadi sudah jelaskan tabel kritis dan PR PR ya saya maksud P reduce reduksi itu sama dengan P aktual P yang diketahui dibagi ke CR ya P reduksi P yang tereduksi itu sama dengan P aktual yang diketahui dari soal atau nanti dibagi P CR P CR jadi dari tabel A1 kemudian TR juga sama CR reduksi itu sama dengan T aktual dibagi cekernya tabel kritis nah dari hasil pengamatan kita dapat melihat dari grafik compressibilitas itu pada gambar gambar ke-15 kalau dalam buku cengel itu figure A15 kelihatan ya ini yang kita bakal pakai buat nyari nilai faktor compressibilitasnya apakah dia promosifikasi ideal apa enggak nanti nanti kita pakai ini ada tekanan rendah itu PR kurang dari 1 gas berperlaku sebagai gas ideal tanpa melahatkan suhu jadi kita lihat PR di sini itu yang bawah garis yang X yang kurang dari 1 kita lihat yang tabel F gambar low pressure yang kurang dari 1 tapi lebih dari 0 jadi gimana nyatanya kalau pada tengah rendah gas berperlaku sebagai gas ideal tanpa menatikan suhu jadi PR yang ini kita lihat si TR nya itu yang mana garis yang ada di sini kalau garis yang ini yang enggak putus itu merupakan TR nya ya disini yang TR sama dengan 1 jadi kita enggak perhatikan garis yang yang putus putus ini sedangkan VR itu atau volume jenis itu yang garis yang putus putus ini kelihatan nggak terima kasih terima kasih yang garis terputus ini merupakan volume jenis yang direduksi suhu tr atau tekanan yang temperatur itu garis yang enggak terputus ya nyambung terus kalau p-reduce yang dibawah itu yang sebelah kirinya yang naik vertikal Oke kita ada yang mau tanya dulu atau lanjut ya lanjut aja udah ada nih tabelnya nah kedua itu pada suhu tinggi atau temperatur reduksinya tinggi lebih dari dua yang lakukan setiap dapat diselesaikan dengan akurat tanpa perhatikan tekanan Terima kasih. 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 Jadi, faktor kompresibilitas kalau di gas ideal ada apa enggak? Terima kasih. 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 tapi kalau tadi gilnya nggak usah ada kecuali di situ ya karena secara grafik sebenarnya dia mendekati Z-nya sama dengan satu ya paham ya Oke lanjut ya terima kasih Ibu atas penjelasannya jadi lebih paham Oke kita lanjut ke contoh soal yang pertama nah contoh soal pertama disini gimana tentukan volume jenis refrigan 134 A pada tekanan dimana tekanan itu 1 mega pascal dan suhunya yaitu 500 tersius dengan menggunakan persamaan yaitu pertama dengan menggunakan persamaan gas ideal dan yang kedua itu dengan menggunakan grafik itu cara kompresibilitas umumnya yang tadi kita lihat figur gambar 15A nya kemudian bandingkan nilai yang diperoleh dengan nilai aktual yaitu 0,021796 meter meter kubik per kilo dan tentukan kesalahan yang terlibat pada setiap kasus jadi setelah dibandingkan kita lihat juga kayak error nya berapa pada setiap kasusnya pada setiap pada keadaan gas ideal dan grafik kompresibilitas nah yang pertama kita tulis buat soal ini itu kita mencari ada tekanan 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 itu itu ketahui si refrigan ini 1 mega pascal rupiah kemudian suhunya yaitu 500 derajat celcius kita konversi ke ke elvin di dapatkan 323 keelvin nah setelah itu kita cari nilai konstanta gas dari reflegeran 134A nah, buat nyari konstanta gas tadi, kita melihat tabel A1 nya pada tabel A1 nah, ini reflegeran yang ke 1, 2, 3, 4 tempat dari bawah R134A itu si setelah kan yang sebelah sini ya setelah kan kursa tagasnya kursa tagasnya itu 0,08149 tulis si R nya yaitu 0,08149 0,08149 per kilogram Kelvin atau sama dengan tadi kan di awal juga ada jelaskan pada gas ideal si R nya itu kalau misalnya satuannya bisa sama dengan kilopascal kali meter kubik per kilogram Kelvin kita disini menggunakan satuan kilopascal dan meter kubik buat konstanta gasnya kemudian yang karena disini karena disini karena disini yang udah diketahui itu tekanannya kita bisa nulis juga si tekan kritis nya dari reflegeran nya reflegeran 134A nya tekanan kritis juga kita lihat dari tabel A1 tabel A1 yang gini tabel A1 ini kan tabel A1 tekanan kritis yaitu pressure critical point nya itu satuannya M megapascal kita cari lagi di jalan yang tengah kita lihat tadi reflegeran 134A yaitu yang keempat dari bawah berarti 1234 yang gini ya 4,067 apa tadi satuannya mega pascal sama di tulis jadi tekanan kritis didapatkan itu 4,067 mega pascal dan juga kita cari juga itu temperaturnya suhunya suhuk kritisnya tadi yang diketahui juga suhunya jadi tekanan kritisnya juga sama pada tabel A1 tekanan kritis yang sebelah mana nih kirinya ya sebelah kiri yang sini kita lihat ke bawah tadi keempat dari bawah ya buat terkirian itu tekanan kritis yaitu 374,3 kita tulis lagi tekanan kritis atau TCR sama dengan 374,3 Kelvin karena tadi satuannya Kelvin buat temperaturnya nah udah semuanya nih yang diketahui tinggal kita cari baru kita cari si volume jenis jadi kan ditanya itu volume jenisnya kalau tentukan volume jenis nah dengan persamaan gas ideal yang pertama dengan persamaan gas ideal jadi kita cari volume jenisnya dengan menggunakan persamaan gas ideal pada persamaan gas ideal untuk mencari volume jenis terus juga pada materi yang awal disampaikan buat mencari volume jenis kita bisa gunakan rumus V sama dengan RT dibagi P atau tadi PV RT jadi tinggal P nya pindah ruas ke bawah jadi pembagian buat RT nya jadi buat volume jenis sama dengan R nya tadi jadi didapatkan dari refrigerant 1.420 0,08149 dikali temperaturnya tadi suhunya 323 yang dipakai ini bukan T kritisnya tapi T yang diketahui dari soalnya tadi kan 50 derajat celsius dikonversi ke Kelvin jadi didapatkan 323 kemudian dibagi P nya pressure nya pressure nya juga sama tadi kan pressure nya diketahui itu 1 megapascal kita ubah ke kilopascal jadi 1000 kilopascal nah didapatkan volume jenisnya yaitu 0,026321 ini sudah dipunggulatin karena volume jenis sudah di meter satunya meter kubik per kilogram nah tadi kan ditanya juga dari soal itu itu kan bandingkan kita bandingkan nilai yang didapat dengan personal gas ideal dengan nilai aktualnya nah tadi kan nilai aktualnya 0,21796 buat nyerror kita nilai aktual nilai aktual dikurangin nilai volume jenis yang didapat dari penaman gas ideal dibagi nilai aktualnya baru dikali 100% disini kita pakai mutlak nah didapatkan yaitu error nya itu 0,20,76% kita 1 per 5 nya oke udah semuanya nih ya jadi kan dia yang ditanya yang pertama dengan persamaan gas ideal dan ditanya juga error nya kesalahannya berapa persen tadi didapatkan volume jenisnya dengan persamaan gas ideal itu 0,026 dan error nya itu sekitar 20% dari fee aktualnya kita dikatakan fee aktualnya nah lanjut yang B dengan menentukan dengan persamaan kita mencari nilai volume jenis dengan kartu kompensibilitas nah untuk mencari volume jenis pada menggunakan tabel gambar tabel kompensibilitas grafik kompensibilitas kita cari dulu nih tadi kan udah dapet nih P kritis sama T kritis dari refleksian 134A jadi berapa pada tabel A1 ya jadi kan buat nyari nilai P kritis dan tekanan kritis dan T kritis itu pada tabel A1 dapet kan P kritis nya itu 4,067 16MP dan suh kritis nya itu 374,3 Kelvin sekolah Kelvin nah habis itu karena pada chart pada itu grafik kompensibilitas menggunakannya P reduce dan T reduce dan juga V reduce jadi kita ubah dulu buat nyari P reduce tadi kan rumusnya didapatkan ya rumusnya itu PR sama dengan P actual yang didapatkan dari soal dibagi P kritis nya dari tabel A1 kemudian kalau untuk T kritis T reduce temperatur tereduksi atau suhu yang tereduksi itu sama dengan T sama dengan T aktual dari soal dibagi T kritis dari tabel A1 nya kita balik lagi untuk mencari P reduce tadi P dibagi P kritis sama dengan P aktualnya tadi didapatkan 1 Mbps dari soalnya kemudian kemudian dibagi 4,067 Mbps dari P kritisnya sama dengan P reduce yang tereduksi itu sama dengan 0,2458 atau kita bulatkan jadi 0,246 dan suhu yang tereduksi itu sama dengan suhu aktual dibagi suhu kritis suhu aktualnya tadi yang didapat dari soal itu 323 Kelvin dibagi suhu kritis itu tadi dari tabel A1 didapatkan 324,3 Kelvin sehingga T reduksinya atau suhu tereduksi sama dengan pembagian dari suhu aktual dibagi suhu kritis itu didapatkan 0,8629 kita bulatkan jadi 0,863 nah dari 2 ini dari per reduksi tekanan reduksi dan suhu tereduksi kita bisa dapat nih kita gak perlu nyari si V reduksinya kita bisa langsung dapat Z nya nilai Z nya buat nyari nilai Z kita menggunakan tabel tadi eh gambar tadi gambar 15 nah kita menggunakan ini lagi karena tadi per reduksinya kurang dari 1 ya kan per reduksinya tadi berapa yang ini 0,8 0,246 yang 8 itu suhu tereduksi ya ini kan T ya tereduksi itu jadi suhu kalau per reduksinya yang atasnya yang ini 0,246 nah kita lihat menggunakan pabial yang eh menggunakan gambar 15A yang low pressure P nya kurang dari 1 biar lebih kelihatan sebentar saya kecilin dulu zoom nah ini kan si P nya itu 2,63 ini udah saya garisin ini kan 0,2 0,26 namanya kita hitung aja seperti garis seperti garis itu 0,01 jadi 1 2 3 4 5 6 disini ya ada 0,46 berarti disini 1,2,3,4 sekitar diantara 4 dan 5 garis 4 dan 5 berarti yang di tengah-tengah ini kita anggap itu 0,246 ya 0,46 ini garis biru ini titik biru kemudian kita lihat si T reduksinya ini kan kita garis aja ke atas yang garis ke atas ini terus kita lihat T reduksinya T reduksi tadi nilainya berapa T reduksi kan yang garis yang nyambung terus ya jadi yang kita lihat yang bukan yang putus-putus yang ini yang selainnya yang putus-putus tadi T reduksinya berapa 0,86 0,86 0,86 3 nah disini T reduksinya ada nih 0,85 kemudian ada 0,9 kan paling dekat ke 0,85 ya 0,86 tuh jadi kita masukkan aja si T reduksinya itu sekitar sini antara dekat dengan garis ini merah merah berkata berbeda tangkap si 8,6 tuh di garis yang ini nah tadi kan si nah ini kan yang warna merah atau merah atau merah ini itu tadi T reduksi sedangkan si PR reduksinya itu yang dari bawah kita ambil garis ke atas yang di titik ini sama keempat ya dari kiri 1,2,3,4 yang berikutnya seperti sini yang biru ya yang biru ya yang biru itu tadi P nya keempat titik kiri 1,2,3,4 4 lebih kita lihat perpotongannya antara P reduksi sama si T reduksinya suhunya ke kanan sama suhunya perpotongannya ada dimana yang dikatakan sekitar sini nah habis itu baru kita tarik ke kiri karena yang yang dicari itu Z nya foto kompensibilitasnya jadi kita laris kita tarik ke kiri lihat yang dikatakan di sini perpotongannya nah misalkan di sini nah kita hitung nih dari 0,8 sama antara kan dia ada di antara 0,8 sama 0,9 tapi dia main jauh lebih dekat dari sini jadi hitung 1,2,3,4 4 lebih ya tapi gak dekat 5 enggak panjang itu 0, 0, 0,8 4 ya 1,2,3,4 lebih kan 4 4,5 si Z nya itu didapatkan 0,8 4,5 kita samuskan seperti itu nah disini saya bulatkan si Z nya atau foto kompensibilitasnya itu Z nya itu 0,8 4 udah dapat kan nilai Z nya nah dari sampai sini ada yang mau tanya dulu kan nih buat dapat nilai Z nya ada yang masih belum paham sebelum kita lanjut bisa ditanya aja dulu kalau udah paham buat dapat nilai Z nya kita mau lanjut lagi nih buat nyesuaian yang B ini pertanyaan yang B Z nya dari nilai Z nya harus kena yang garis hijau-hijau nya apa enggak sih atau gimana sih kan karena disini suhu reduksinya itu 8,63 sedangkan kalau yang di garis yang hijau ini kan garis bantunya doang nih buat perkiraan sedangkan yang garis yang tidak putuskan yang T nya yang disini keterangan itu 0,85 kita asumsikan aja si 8,6 itu ada di atas sepertikan enggak mungkin di bawah sini karena kalau yang di bawahnya ini si garis yang gak putus ini nilainya lebih kecil kan ini 0,8 berarti automatis ada di atas garis si 8,5 ini 85 ini jadi kita asumsikan aja si 0,86 itu dari soal itu di sini yang garis warna oranye ini gitu gitu ya cukup loh coba ulangi P nya ada di mana P nya T nya tadi kan dari P T itu yang garis P bukan itu tekanan tekanannya di mana oh P oh P yang bawah yang ini Bu coba tarik ke atas oke gampang udah terus ketemu nah berarti kan di garis keempat oke berarti yang tanda yang mana nih yang biru yang biru yang biru iya Bu yang biru kan tadi pertanyaannya dia kan eh Alphard itu kan tadi 0,8 iya 86 eh 86 berarti kan di atasnya dikit gitu ya betul nah kalau misalkan tetap di garis 0,85 hasilnya berapa setnya coba di coret-coretnya ilangin dulu deh gak jelas bisa gak coret-coretnya ilangin ilangin dulu deh nah pertanyaannya apakah garis hijau itu sampai titik 0,85 aja jadi ketika jadi ketika P-nya lebih dari 2 itu udah gak ada lagi tanyaannya iya lah pasti iya kan kan 0,85 maka sumbunya di 0 sana sebelah kirinya betul gak iya berarti kan kalau misalkan saya mau tau 0,88 dimana baris TR-nya kira-kira ada di dekat ini nah gitu gitu loh Elphard ham gak oke ya misalkan saya mau itu kan ada TR-1 ya ada TR 0,95 berarti kalau misalkan 0,98 TR-nya dimana coba bikin garis kira-kira dimana nah misalkan coba bikin garis tengah-tengah diantara keduanya kan gitu paham gak Elphard? memang susah kalau jadi jadi setidaknya dia ada di tengah-tengah antara TR 0,95 dengan 1 tapi kayak bikin garis lagi gitu garis ilusi nah ketika 0,86 itu kan dikit banget ya kak jadi ya geser dikit lah sampai nanti skalanya itu jadi dibagi 5 karena kan ketemunya 0,9 betul gak Elphard? bunda puasa itu kan ada atau pakai 0,85 juga gak masalah kan ketemu titiknya disitu Z-nya 0,84 misalkan digeser dikit lagi pasti ketemunya 0,85 betul? ketika 0,85 salah enggak gitu ya ketidaknya dia paham mendekati oke lanjut kita lanjut ya tadi kan udah didapatkan nilai Z-nya itu 0,84 nah karena yang ditanya itu volume aktual jadi kan di awal volume sebenarnya gitu kan ditanya lagi ditanyakan volume jenisnya jadi itu volume aktual yang ditanyakan menggunakan tadi grafik tadi nah tadi kan di awal juga kan udah dijelaskan itu ada rumus yang kata Z sama dengan V aktual sama dengan V ideal ya kan nah berarti kalau buatnya V aktual atau V realnya itu sama dengan Z dikali V ideal ya enggak gas idealnya dan ideal baik lagi oh ini V ideal tadi kan dari yang soal diketahui V idealnya itu yang kata 0,2 26 nya dapet dari yang A ya bukan diketahui yang dicari yang dicari yang dicari yang level jenisnya tadi dengan bersamaan gas ideal kita dapetkan tadi yang ini kan 0,026321 nah tadi dari V idealnya tadi kita masukkan disini dikali Z nya 0,84 sehingga didapatkan V aktualnya yaitu 0,0221094 kita berdapatkan jadi 0,2211 meter kubik per kilo karena volume jenis nah udah dapet nih nilai V aktualnya kemudian kita bandingkan dengan tadi tuh yang awal jadi kita berdapatkan dari soal yang ini nilai aktualnya yang sebenarnya dari soal yang ketatkan jadi 0,021796 yang dikali soal dikurangin yang kita dapatkan tadi 0,2211 dibagi yang dari soal lagi sama dimutlakan dikali 100% didapatkan errornya itu 1,43 seperti itu nah tadi yang ditanya cuma errornya aja sama si V aktualnya dari dengan persamaan itu oke disini ada yang mau ditanjutkan buat yang ketat sudah diselesai soal pertama ada ya yang kedua ada yang kedua oke buat yang kedua disini soalnya tentukan tekanan uap berarti yang ditanya tekanannya dari uap air pada suhu 350 derajat celcius dan volume jenisnya dari airnya itu diketahui 0,03524 dengan menggunakan kita menghitung berarti dengan tabel sifat jadi ini nanti menggunakan ada dari apendix 1 juga kemudian yang B persamaan keadaan gas ideal menggunakan persamaan gas ideal terus yang terakhir dengan sama tadi langkah yang terakhir itu dengan tabel grafiknya versibilitas versibilitasnya nah tadi kan yang diketahui itu tekanannya ada tekanan ya disini tekanannya yang ditanya ditanya tekanannya dari air kemudian ingin diketahui ada ini ada suhu yang suhu dari airnya itu diterapkan ya 350 derajat celcius kita yang sebenarnya 350 derajat kita compress jika kelvin jadi kita mau 223 ini kan 623 kelvin nah selanjutnya ada lagi yang diketahui itu volume jenis airnya volume jenis airnya disini 0,3524 3524 terputik per kilo nah kemudian kita cari kuasa tagasnya karena air karena air berarti pada pnx kita lihat pada pnx1 tabel A1 air water ya water water nah ini ya kedua dari bawah kuasa tagas yang ketiga ya yang ini ketiga dari kiri sampai 3 nah ini yang ke bawah 2 dari bawah 0,4615 hingga konsep tagasnya didapat yaitu 0,4615 kilojoule per kilogram kelvin yang ditanyakan tadi ada tekanan berdasarkan tabel steam repel sifat repel sifat kemudian yang kedua berdasarkan persamaan base ideal ketiga menggunakan chart kompositas umum tadi gambar A15 nah yang pertama kita cari itu gunakan tabel sifat tabel sifat itu tabel A4 ya pnx1 kita lihat tabel A4 kita lantuin si airnya itu kan kita ada suhu kan tadi karena suhu yang diketahui karena suhu yang diketahui jadi kita mulakan tabel A4 nah sebentar nah naik 300 nah dari tabel kan tadi kan tadi yang diketahui itu ada dari soal ada temperature temperature dari suhunya jadi kita gunakan tabel A4 nah disitu dari tabel A4 kita cari nilai keadaan dimana si airnya itu pada keadaan suhunya segitu volumenya itu pada keadaan kuida atau cair dia berapa dan juga pada keadaan gas pada keadaan gasnya dari tabel A4 VF atau form spesifik keadaan liquid pada suhu 350 kan ini kan 350 si VF yang sebelah sini kedua jadi si VF nya itu 0,001740 ya kan kita tulis ini VF nya G fluid nya 0,001740 dan V gas nya di sampingnya 350 di sampingnya keadaan gas dia nilainya 0,0088 cabai 3 ya V gas sama dengan sekian yang tadi nah karena pada keadaan si soal yang diketahui V volume jenisnya itu tadi 0,354 dimana dia itu sudah lebih keadaannya itu lebih dari keadaan fluid air atau gas jadi kita tahu kalau si air ini itu berada pada keadaan super heated ya karena sudah lebih dari gas jadi sudah transport sehingga kita bisa melihat pada jadi ini kita bisa melihat pada tabel A6 kita lanjut ke tabel A6 dari apa 1 karena keadaan super heated motor ya nah super heated ini yang dimana kita cari ini ketika si volume jenisnya tadi berapa 30,03524 dia itu ada di tekanan berapa karena yang ditanyakan tekanannya kan jadi kita cari dengan volume jenis yang tadi kita tahu kita cari dia itu si air ini ada pada tekanan berapa sehingga si volume jenisnya segitu jadi 0,3524 ya kita cari pada tabel gerung gerung ya gerungnya siapa ya suaranya agak kurang jelas gitu ya ini udah jelas belum? sedikit jelas oke oke nah kita ulang nah kan karena yang ditanya di soal tadi itu pressure nya tekanan ya dan keadaan si airnya itu dapat ditapetkan super heated paper berarti kita lihat pada tabel A6 pada tabel A6 yang kita lihat itu juga suhunya kita cari ya pada suhu 360 dengan volume jenisnya si yang kita dapat dari soal juga itu tadi volume volume nya 0,3524 dan suhunya 350 derajat celcius buat mempermudah yang di tabel ini kan si 350 ada tapi kita lihat si V nya V nya itu kan beda nih antara kita yang tahu tadi kan 0,3 ini 0,2 berarti bukan ini juga gak ada gak ada pada tekanan 1,4 tapi di tekanan 1,6 juga belum ada di tekanan 2 juga belum 2 setengah belum 3 juga belum ya terus kalian cari sampai kalian dapat dengan suhunya tadi 350 dan si V nya tadi volume jenisnya 0,0 3 berapa tadi itu 3,5,2,4 nah ini kan dapat ketika suhunya 350 kan ketika suhunya 350 yang ini yang kiri dan si volume jenis volume jenis kan yang sebelah setiap tekanan itu yang paling sebelah kiri yang paling dekat yang ini kan paling pas 0,03524 kalian cari V nya betul kan yang ini yang kita dapat ini jadi ketika suhunya 350 dan volume jenisnya 0,03524 V nya itu 7 mega pascal jadi yang kita ambil ini aja nih V nya 7,7 pascal 7 mega pascal jadi sehingga didapatkan V nya 7 mega pascal tabel tadi ya kursifat nah buat yang A kita kira si bingung gak nih ada yang mau ditanya dulu sebelum lanjut yang ke B saya jelasin yang lembut bikin ngantuk oke soal saya jelasin lagi ya soal yang sebelumnya itu adalah mencari volume jenis ya oke maka soalnya pun diketahui volume jenis yang mendekati sebenarnya adalah 0,021 7 7 9 nah biar kita tahu nih ketika menggunakan persamaan gas ideal dengan pakai persamaan faktor kompresibilitas apakah nilainya mendekati nilai sebenarnya nilai sebenarnya dari mana nilai sebenarnya adalah dari tabel properti gitu ya nah kalau di soal pertama itu sudah diketahui volume jenisnya nah di soal kedua di sini pertanyaannya tentukan tekanan uap nah kan kita nggak tahu nih tekanan sebenarnya itu berapa nah ada sungguh sekian dan volume jenisnya sudah diketahui gitu kan ya nah berarti kan maka awal adalah suhu 350 derajat celsius berapa pesatnya kan gitu ya biasanya kan gitu ya nah pesatnya berapa kemudian nanti volume jenisnya dibandingkan dengan Vg dengan Vf pada suhu 350 derajat celsius gitu kan betul kan nah ternyata dibandingkan sama plus sheet nilainya itu lebih besar dari Vg betul nah Vg berarti pakai super high pit maka gunakan tabel A6 untuk menentukan P-nya nggak bisa lagi P-sat karena kondisinya eh apa cantik kecoa masa oh yaudah ntar ya udah sini aja nah karena dia super high pit oh ya yaudah karena kondisinya adalah super high pit maka kita tidak bisa lagi gunakan P-sat yang ada pada tabel A4 kita menggunakan P-satnya eh P-nya itu pada tabel super high pit payphone coba dibuka super high pit payphone-nya nah di super high pit payphone-nya nah ini kan kita kan cuma tahu suhunya 350 gitu kan nah maka pada suhu 350 setiap tekanan kita liatin benar nilainya berapa gitu ya kan di 350 0,06 untuk P-nya 4 kemudian 350 pada P-nya 4,5 0,05 gitu kan nah ternyata kebawah didapatlah pada P-7 betul nggak P-nya 7 nah 0,035 24 paham ya paham nggak jadi diketahui P-nya adalah 7 P- sebenarnya nih nah ternyata ketika dicari tekanan yang menggunakan persamaan gas ideal kembali lagi tadi ke nerpot nah didapatlah 8,015 gitu kan kan jauh dari nilai sebenarnya makanya errornya besar 16,24 nah kita mau cari Z-nya itu berapa agar dia mendekati sebenarnya sehingga nilai errornya tidak besar gitu paham nggak jadi pola pikirnya kebentuk nggak nah karena yang tadi volume jenis yang diketahui yang ditanyakan maka kita cari TR dan P-N karena sekarang tekanan yang ditanyakan maka kita cari TR dan VR dan rumusnya ada di tabir nggak usah diapal kan VR itu adalah V per tadi tuh sebelumnya nah ini VR sama dengan volume jenis per R TCR dibagi TCR gitu kan maka kita cari TR kemudian kita cari VR jadi kebalik TR-nya kita tahu VR-nya kita tahu maka kita cari P-nya gitu kan VR-nya VR-nya udah dapet baru dapet P-nya paham bisa ya ke logika nggak ada yang mau ditanyain nggak ini dah ini nah kan ini P-nya sama dengan PR dikalikan PCR bukan lagi mengkalikan Z gitu dengan volume jenis yang ideal gitu kan paham nggak artinya nah didapatlah P-nya adalah 7,068 ketika menggunakan faktor kompresibilitas gitu paham nggak bisa ya bisa nggak ini kita mumpung masih diskusi nih biar paham biar nggak ngulang-ngulang lagi termonya bosan deh dia lagi dia lagi Din ibu kamera kenapa? karena ini sinyalnya butuh kalau lagi bagus Mega paham nggak Mega? nggak kedengeran suaranya nah Maya Maya ada di ruang mana emang tergelap begitu Camilla mana Camilla paham? emang rawan-rawan lapar ya segini bari-bari makan ya paham nggak sampai sini ayo jujur aja kalian nggak pahamnya dimana mencari error itu sudah rumus baku nilai ideal dikurang dengan nilai yang dihitung dibagi dengan nilai ideal itulah intinya dikali 100% Dini ada pertanyaan? belum ada udah ngerti Nida 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 jedatnya doang nih yang ibu lihat dari tadi insya Allah insya Allah ngerti bu pakai Rizka Alhamdulillah kalau pakai Rizka insya Allah paham bu cuma itu suka masih suka belum peka gitu apa dulu yang harus gitunya itu bu yang dulu harus dikerjain ya ini keadaannya tahu apa ini sebenarnya dia keadaannya apa kalau ada soal nggak ada itu yang dicari iya kayaknya harus sering-sering kerjain soal ya bu ya jadi karakteristiknya tahu ya iya belum peka soalnya tapi selama penjelasan Rizka sudah paham paham bu Alhamdulillah lebih paham oke Maya May iya bu paham nggak ini kayak dirundung duka sini yang gelap begitu baju lepapnya hitam mana tuh orangnya kenapa emang ada dimana itu ada di atas langit nggak boleh di kamar kayak orang putus cinta enggak bu Lely paham Lely Insya Allah bu paham Nur Kamila Nur Hafifah Insya Allah ngikutin roh si tadi paham bu oke Nur ini Zidni belum kelihatan aku tanya dulu yang tadi lagi sakit minum minum oh iya minum Zidni Agita 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 sholat dulu oke jadi gitu ya rumusnya yang ada di tabel kemudian awalnya ya ketika mau tahu nilai sebenarnya kan sama kayak pengukuran ya pengukur juga kan kita di estimasi pasti ada nilai sebenarnya kan jadi kita mau tahu nih errornya berapa atau nanti akurasinya berapa dari nilai sebenarnya kan gitu ya oke ya sok lanjut Zidni Zidni mana sih Zidni paham gak Zidni Zidni oke yaudah lagi ya bu ya dimana lah mau Zidni dari pasar beli makan enggak enggak bu lagi dicoro ada acara di rumah bu yaudah izin aja tuh handphone serem dia ngomong sendiri oke lanjut silahkan Rashid jadi baru jelasannya baru nyampe ya jadi udah atasin juga buat P si B ini kita terdiri yang ditanya itu tekanan juga tapi mengandangkan gas persamaan gas ideal nah untuk mencari tekanan ya pada gas ideal kan persamaan gas ideal itu tadi pp sama dengan RT ya karena dicari P V nya pindah ke bawah di RT dibagi V dimana R nya tadi udah diketahui ya di awal si R atau pasat gas dari air karena ini air pasat gas dari air pada tabel A1 ya kan buat kita buat nyari nyalain pasat gas si R nya itu menggunakan tabel A1 si air kuat terhadap berarti tadi 0,4615 jadi R nya 0,4615 terus T nya 50 derajat celcius kita ubah ke calvin jadi 323 dan V nya tadi juga sama dari soal juga didapatkan yaitu 0,03524 ya jadi problem jenisnya dari air itu 0,03524 sehingga didapatkan V nya tekanan dengan menggunakan persamaan gas IDL yaitu 8158,75 kilopascal nah disini masih satuannya kilopascal atau serenakan menjadi 8,15 jadi kita ubah sebuahnya menjadi mega jadi dibagi seribu jadi mega pascal nah kita kita hitung kesalahannya kesalahan dengan membandingkan si B nya ini B nya dari B B dari persamaan gas ideal dengan B dari tabel A6 nya tadi B nya 7 dikurangin 8,15 jadi 27 solute dikali 100% didapatkan kesalahannya itu 16,24 jadi dengan persamaan gas ideal kesalahannya itu sekitar 16,24 nah kan yang B udah nih dengan persamaan gas ideal buat yang C ini kita mulai lagi dengan menggunakan oh cheat maaf cheat ya coba di slide sebelumnya itu volumenya benar ya 3,2,3 ya soal kan volume jenisnya tadi dari soal itu 0,035 2,4 sama sih eh volume salah suhu maksudnya suhu 3,2,3 kan tadi volumen jenisnya oh oh iya 64,2,3 seharusnya maaf jadi kan suhu yang diketahui itu 350 ya derajat rasius ditambah 250 kita hitung jadi V-nya SP-nya tadi diganti jadi 64,3 ya jadi R-nya tadi 0 0,46 15 x 6 6 6 23 623 623 623 623 dibagi 0,0 1 pilih ya volume jenisnya ya 0,0 35 5 2 4 salah nulisnya aja hasilnya tetap sama ya jadi disini tipok penulisannya penulisannya salah tapi perhitungannya bener tetap sama ya jadi P-nya tetap sama itu 8158 yang ada disini dari kepalator juga sama 8158,75 kilopascal kemudian diubah lagi tetap ya jadi megapascal 8,15 8,6 8,16 cuma salah disini aja salah pengulisan itu tapi perhitungannya tetap sama betul oke lanjut ya ke yang ketiga itu mencari tekanan pada grafik versibilitas oke versibilitas nah yang pertama juga tetap sama kita cari P-kritisnya juga tekanan kritis dan seharusnya P-kritis oh iya P-kritisnya kan karena kalau kita mencari karena disini kita nyari P-nya karena P-nya belum yang kita cari jadi yang kita hitung si TR sama VR-nya suhu tereduksi sama volume yang tereduksi karena pada tereduksi itu yang dibutuhkan adalah suhu yang suhu kritis jadi kita lihat pada tabel A1 suhu kritisnya dari AR itu berapa AR tadi yang kedua dari gue H2O ya suhu kritis suhu kritis itu yang kiri coba kiri kita lihat suhu kritisnya itu 647,3 jadi suhu kritisnya itu 647,3 angkat P-kritisnya karena si di V-kritis eh V-reduks itu menggunakan P-kritis jadi kita cari P-kritisnya oleh tabel A1 itu juga kritisnya suhu yang tengah kerbo dari bawah ya buat air jadi 22,09 catuannya Mega Pascal jadi P-kritis sama dengan 22,09 Mega Pascal nah kita cari dulu yang suhu tereduksi suhu tereduksi sama dengan suhu aktual dibagi suhu kritis suhu aktual tadi didapat dari soal yaitu 623 Kelvin buat suhu kritisnya lagi itu 647,3 jadi 643 dibagi 647 dimaksikan itu 0,96 buat suhu kritis itu traduksinya biar lanjut ke volume jenis yang tereduksi yang tereduksi itu rumusnya ada di sini juga sama di figur gambar 15A itu ada rumusnya di reduksi di aktual dibagi biar pasal gasnya dari air ketika menyebutkan air di bekali suhu kritis dibagi baik kritisnya seperti kritis nah seperti di aktualnya tadi 0,354 dibagi konsent gasnya dari air hitung 0,4615 dikali suhu kritisnya 647,3 dibagi tekanannya tekanan kritis 22,09 nah 778 ini kita dapat dari 0,0354 dikali 22,09 yang 258 jadi 0,4 si R nya dikali suhu kritisnya 643 sehingga V nya volume jenis reduksinya itu didapat 2,6 2,61 disini kita ambil nah disini ada yang mau ditanyakan buat dapat suhu kritis sama reduksi oke ya nah setahap ya sebenarnya soalnya tinggal pakai f2 sama kita nyari apa yang dibutuhkan dari f2 nah kita lanjut karena disini yang ditanya itu tekanan jadi kita gak perlu nyari si z nya langsung aja kita nyari si p nya p aktual nya jadi jadi jika kalau buat kita nyari p reduksi dari TAP ini p aktual dibagi p kritis yang ini karena yang yang cari p nya aktual boleh tinggal si p reduksi dikali p kritis penting kita kita cari itu p reduksi dulu kan karena p reduksi belum ada disini dengan menggunakan cara kompensibilitas atau tadi tabel ini p reduksi itu kita cari dengan pepotongan si v nya p reduksi sama si pepotongan antara p reduksi dan t reduksi tersenyap sebenarnya karena tadi kita puse dulu aja tulisnya Terima kasih. Karena tadi yang diketahui di... Kan tadi yang garis lurus ini kan si VL temperaturnya. Sedangkan kalau yang garis potong-potong itu V-nya. Jadi kan T reduksi itu 0,96. Kita cari garis yang enggak. Di situ 0,9 kira-kira ada di mana. Kan ini ada 0,95 tapi enggak ada 0,96. Jadi tempat ini kan ada di atas garis ini. Kita sebarkan si garisnya itu ada sekitaran dari sini. Jadi di atas, hampir berikutnya. Yang di atas ya. Oke, terus... Tadi suhunya udah. Terus tinggal VR-nya. Volume jenis yang tereduksi itu 2,61. Nah, buat itu kita lihat garis yang terputus-putus. 2,6. Ini kan 2,6 ini ada penting. Ini garis yang terputus seperti ini. 2,6. Tiga-nya di atasnya. Percih tematis. Terus tinggal 2,61 itu ada di atas garis yang terputus ini. Seperti di sini. Nah, di mana 2,6 yang ini ya. Garis putusnya. Karena 2,61 kita sebarkan si garis itu ada di atasnya. Nah, di sini. Yang biru ini. Nah, perpotongannya ini Yang kita cari itu si P-nya kan. Dari perpotongan ini kita ambil garis lurus ke bawah. Karena P-nya kan ada di bawah ya. Jadi kita ambil garis lurus ke bawah dari perpotongan ini. Antara si V yang biru sama si D-nya. Yang bening. Sama di sini. Di bawah. Untuk mencari P-nya. Jadi yang garis ini. Kita dilihat. P-nya itu kan. Berarti 0,3. Itu udah lebih. Garis pos di sini. Dilihat di sini. Jadi 0,31. Buat P. Berisnya. Nah, sini. Kita saksikan si P-nya itu 0,32 aja ya. Jadi karena sudah selanjut di soalnya. Nah, di pembahasannya. Saya nulisnya 0,32. Nah, kita saksikan si P-nya itu yang reduksi 0,32. Sekian PR udah dapet. Kita nyari P aktualnya. Si P-nya tadi. P-nya 2. P seperti dengan P reduksi dikali P kritis. P aktualnya 0,32 dikali. Jadi misalnya itu 22,09. Didapetkan P aktual sama dengan 7,064 Mbps. Nah, itu udah dapet nih P aktualnya. Dapet yang ditanya. Tinggal kita hitung. Kesalahannya aja. Merornya berapa. Jika dibutuhkan, kita lihat. Pernyataannya. A tadi ya. Yang ini seorang A tadi. Meror sama dengan 7 di barangnya. P aktual dibagi 7 dikali 100%. Sehingga didapetkan. Merornya itu kesalahannya sekitar 0,098. Jadi dengan menggunakan label yang mengebar ini. Kesalahannya lebih. Kira-kira, boleh di otomatis. Lebih akurat ya. Yang dimiliki dengan. Sama biasanya dia. Sampai sini ada yang mau ditanya. Sudah paham ya. Kalau begitu kita. Lanjut nih. Yang terakhir nih. Kita ada. Nanti soal. Yang terakhir. Langsung nanti soal aja buat. Lihat. Gimana. Tidak sampai mana. Teman-teman yang. Gimana ada 3 soal. Itu sama. Jadi 1 soal. Cuma 1 poin. Memang sebenarnya ada 1 soal. Tapi kebagi jadi 3 poin. Oke. Kita mulai ya. Semuanya udah siap belum. Siapin aja dulu. Appendixnya. Appendix sama percaritan. Kalau udah siap. Kita mulai. Berapa soal nih? 2. Soal bu. Tapi kayak berang. Sabak itu ada 3. Jadi ada 3. Oh oke. Satu soal. Oke. Silahkan. Dicatat ya. Dicatat aja yang lain. Apa bisa ditulis di situ? Cuma jawab. Ini pilihan ganda. Oh pilihan ganda. Yaudah. Oke. Kalau pilihan ganda mah tinggal ngeklik. Suruh dicoret-coret aja. Ya. 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 Sekitar 5 menit. 6 menit. 6 menit. Sampai jumpa. 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 Satu menit lagi ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Itu yang C. Pilihannya salah gak? Presid. Yang bumer 3. Bukan yang C. Enggak. Tiga. Bener. Bener. bapak ibu salah lihat oh udah habis ada yang masih belum baru ngisi berapa yaudah biarin aja oke sip sekarang